Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, hari ini menggelar kampanye di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Cak Imin ikuti cukur masal bersama komunitas tukang cukur Garut di kawasan Situ Bagendit. Kedatangan Muhaimin Iskandar di kawasan Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, mengagetkan pengunjung yang hendak makan bersama. Copres nomor urut 1 ini sempat menghampiri pengunjung serta berdialog dengan warga. Cak Imin kemudian menyaksikan deklarasi dukungan dari komunitas tukang cukur Garut. Usai orasi politik, Cak Imin sempat mengikuti cukur masal bersama masyarakat. Ia mengaku senang berkesempatan di cukur serta dipijit kepalanya oleh tukang cukur asli Garut. Cak Imin berjanji jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia akan memberikan bantuan permodalan untuk tukang cukur. Salah satunya melalui program kredit pinjaman kaum muda yang rencananya akan digelontorkan anggaran 150 triliun rupiah. Bagaimana potensi kewirausahaan ini menjadi lebih naik kelas lagi. Jadi dari seringan kotorambut menjadi pengusaha, kemudian bagi yang mau membuka salon butuh permodalan, bagi yang meningkatkan kapasitas bisa mengambil kursus-kursus. Nah terutama kepada yang muda kita sudah siapkan paket yang namanya paket pinjaman kredit. Terima kasih.